Video yang menayangkan perjuangan warga menandu seorang nenek di Ponorogo, Jawa Timur, viral di media sosial. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram at Info Ponorogo. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah warga yang berjalan melewati jalan setapak yang di kiri kanannya terdapat pepohonan dan semat belukar. Terlihat dua orang memikul sebuah batang bambu yang bagian tengahnya tergantung sebuah tandu untuk mengangkat beban nenek tersebut. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Wonopuro, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Nenek itu duduk di sebuah kursi kayu yang ditandu dengan tali. Terlihat pula beberapa warga lainnya mengikuti di belakang nenek tersebut. Karena kondisi jalan yang rusak makanya kami harus gotong. Ibu kami mengalami sakit keseleo, kata Sakim. Sakim mengatakan kondisi jalan di kampung halamannya yang rusak membuat mobil sulit masuk ke desanya. Jadi mobil menunggu di pinggir jalan besar. Untuk turun ke jalan raya harus dipikul dengan jarak sekitar 2 km, tutur Sakim. Senada dengan Sakim. Warga setempat Daimin juga menyatakan bahwa peristiwa serupa sudah terjadi selama bertahun-tahun di wilayahnya. Daimin menuturkan, warga sudah terbiasa bergotong royong memikul orang sakit menuju jalan yang lebih besar. Tidak hanya orang sakit, kata Daimin. Warga juga beberapa kali menggotong ibu melahirkan beramai-ramai hingga jalan raya. Sementara itu, mengenai viralnya video nenek ditandu demi berobat itu, Pemerintah Desa Sidoharjo buka suara. Total, kata Sarmin, ada 140 jiwa dengan 37 kepala keluarga pada lingkungan Wonopuro. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah jalan yang dilewati itu jalan milik perhutani jadi pihak desa tidak bisa berbuat apa-apa, terang Sarmin. Dia mengaku, Pemdes siap jika membangun jalan tersebut. Hanya saja, lahan yang dibuat untuk jalan merupakan milik pihak perhutani. Sehingga, menurut Sarmin, pihaknya tidak berani memperbaiki jalan sejauh 2 km tersebut.